Lu bayangin deh pak, jarak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Yang ini, e-e, yang ini. Dan gue gak bisa ngebersihin e-e kan. Kenapa? Gak bisa aja. Gue sebulan sebelum nikah, ribut gede banget, sampe dia akhirnya bilang, yaudahlah kalau kayak gini kita undur aja, kalau enggak kita cancel sekalian. Oke, siap! Jawaban gue disampai keluar, mantap! Gue matiin, udah. Gue tadi agak cukup kaget sebelum kamera ini nyala, kita terlibat pembicaraan mengenai kebiasaan dirumah. Ternyata Surya itu memasak. Iya, 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 iya. Itu istri ya, hanya tinggal menikmati masaknya. Ini saya, uh, bikin kopi aja keasinan, bang. Salah ngambil, bareng ternyata. Hahaha. Gue tuh masak banget. Gue masak banget buat kita makan, makan, makan. Gue biasanya pagi cari sarapan dulu, keluar, terus gue pulang, terus gue ke pasar. Gue ke pasar, kadang-kadang minta temenin dia, kadang-kadang sendiri gue kayak emak-emak aja gitu. Beli pete, beli buncis, beli jagung manis mini. Gak pernah ada yang nanya? Nanya. Tau terus? Jawabnya? Ya emang masak aja. Pertanyaan template ketika lo ketemu orang adalah, gak syuting, bang. Kalau gue acuting, gue gak di sini. Oh gitu, masak. Masaknya masak apa? Masak sama sekali. Enggak. Emang gak bisa masak? Emang gak bisa masak. Bahkan kalau anak-anak kan bayi di atas 6 bulan itu mulai empasi, dia emang masak. Gue emang masak. Aku tinggal mengikuti yang setiap, maksudnya selanjutnya hari-hari kemudian itu kayak, oh iya, enchant. Gue stokin dulu apanya, nanti dia tinggal dulu. Luar biasa. Apa ini karena background-anak dulu bilang? Apa? Background apa? Kan background-nya Tiara anak tunggal. Satu-satunya kan. Anak tunggal satu-satunya. Iya dong. Iya dong. Aduh, apa-apa gimana sih? Aku baru mau ngomong, iya udah ngomong duluan. Sama kayak vocalist up kan? Aduh, kenapa tubuhnya. Mungkin karena itu juga, kalau anak tunggal kan cedrung memang. Kayak yang masuk dapur aja dimarahin. Gak boleh masuk dapur. Apa ya? Kata surya tadi gak bisa kotor, gak bisa apa-apa. Iya tadinya gitu. Sekarang udah lumayan. Karena keadaan. Kalau masak, yang paling sering dimasak, biasanya buat sehariannya apa aja? Biasa. Normal-normal Indonesia, gitu makanan Indonesia. Normal-normal Indonesia aja. Biom. Yang paling membanggain dari masakan. Uh, makanan masakan gua nih yang paling enak itu adalah, hmm, Mei goreng. Gak, 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 gak. Ehm, gua masak gepuk. Gua pernah masak ikan jambal pake pete di sambelin. Gua tuh enak. Gua masak oncom lenca. Cumi, apa? Cumi asin. Gitu-gitu. Terus, buncis kecap, tahu cabai hijau. Oh, berarti? Emang-emang masakan sehari-hari berarti ya? Iya, sehari-hari. Luar biasa lho. Ini gua kan belanjanya daerah BSD. Iya. Pasat modern. Ntar abis belanja mampir ke rumah lu, Masak bareng lu. Boleh, boleh. Lu bisa masak seribet itu. Gua se-ngulek, mulek itu. Gua ngulek. Mulek yang mana? Iya. Gua gak ngulek sih. Lebih ke main tempo. Halo aku. Hahaha. Ini pertama kalinya loh bintang tamu cowo di sini ya. Kita tahu bisa masak. Jadi, Tiara tim terima beres. Tim terima beres. Paling gua tanya sama dia. Gua tanya sama dia mau dimasakin apa hari ini. Iya beneran. Hahaha. Sumpah gua kayak mama mau dimasakin apa. Ini kali ya, ini enak kali ya. Enak kali ya. Tapi gaji bagus kan. Gaji bagus. Gaji bagus ya. Saya kan dibayar pakai bat. Hahaha. Kayak gitu. Di rumah orang yang tahu beres. Apa-apa itu pokoknya tahu beres gitu. Coba-coba dijabarin apa aja pak? Iya. Contoh-contoh kecil yang harusnya dilakukan laki-laki aja. Iya. Kadang-kadang merintah dia. AC panas. Sampu kok ada yang kedap-kedip. Iya. Oh gitu. Ini gua kayaknya bosor nih. Hahaha. Jadi, saudara-saudara itu. Jadi, semua database tukang-tukang adanya begini. Oh iya bener-bener. Harusnya kan laki ya. Iya bener-bener. Soalnya gua udah cukup ngalamin itu dulu gua kontrak sendiri. Hmm. Jadi kayaknya ribet gitu ngurusin itu. Semuanya lurusnya. Iya, karena kamu gak punya pembantu? Gak ada. Oh berarti sekarang aku pembantu? Enggak juga. Enggak juga. Gitu. Tapi lebih ada yang dimintain tolong. Salah. Beda yang dimintain tolong sama perintah. Oh iya. Nah ya. Halus ya. Halus ya di orangnya ya. Aduh ya Allah. Tapi gak apa itu. Itu rumah tangga emang punya apa ya. Punya cerita masing-masing beda-beda. Resepnya beda-beda. Tapi mungkin karena itulah mereka jadi langgeng. Bisa jadi. Karena saling mengisi, saling memiliki. Sebenernya gua ngedumel ketika gua pulang kerja. Laper yang di rumah ada apa? Gak ada apa-apa. Terus gua hapus makeup gitu. Cuci muka. Dan gua masak. Buat gua sendiri. Ya Allah. Kadang-kadang suka sakit. Cuman ya gimana. Gua tuh. Jadi kayak gini. Hukumnya adalah semakin banyak lo tau. Semakin kritis lo. Iya gak sih. Ketika ada waktu itu mba yang bisa masak juga. Gua jadi kerenkis sendiri. Ini kurang asin. Kurang asin. Ini harus pake kencur deh. Ini harus jadi gitu. Jadi gua dibanding. Mereka masak malah jadi dibawain sama gua. Mendingan gua masak semuanya aja. Karena menurut dia makanan yang enak itu adalah. Makanan masakan dia sama makanan ibunya. Masak ibunya. Oh. Dibawa ke jalan-jalan ke luar negeri kemana. Aku kan misalnya tau. Oh iya yang kita cobain. Restoran ini yang enak apa segala macem. Gak bisa aja. Gak enak. Yang buat dia enak ya. Tangannya dia sendiri. Tapi kayak misalnya goreng telur yang simple-simple. Tempe itu gak pernah juga. Nyampuk lo. Somehow jadi. Ya itu kan template ya. Somehow jadi gak ada soul nya aja gitu. Ya Allah luar biasa loh. Dia pun kalau mau apapun ya gua yang masakin. Sampai makanan bayi gitu. Makanan bayi juga sampe segitunya. Iya waktu empasi itu kan gua yang masakin. Tapi urusan anak-anak tiara semua. Urusan anak-anak dia semua. Ini hebatnya bini gue. Lebih telaten ya. Lebih telaten dan. Iya. Hebatnya bini gue tuh dia jarak. Lu bayangin deh pak. Jarak dua tahun. Iya dua tahun dua tahun dua tahun. Yang ini ee. Yang ini dan gua gak bisa ngebersihin ee kan. Kenapa? Gak bisa aja. Gua tuh kan jijiannya. Dikit-dikit oe. Dikit-dikit oe gitu. Hamil. Gak bisa. Gua tuh bersihin pupup anak tuh gak bisa. Oh. Iya. Dia bilang ini kan ee anak lu. But it still ee gitu. Mau ee siapa pun still ee gitu. Tapi sampe ngomongin ee. Hehehe. Hehehe. Gumpet pak. Kadangkala kan. Istri lu ketika hektik kan butuh bantuan seorang suami juga. Betul. Kalo ngejijian anak lu lagi. Perlu ganti pampersnya gimana? Bisa menunggu. Hehehe. At least gua nge-distract mereka. Tapi kan baunya nuap. Lumayan. Lumayan lumayan. Asli. 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 Ada kejadian gak yang. Akhirnya lu mau gak mau jadi turun tangan gitu. Jadi gini dia waktu itu ke lagi nyalon ya. Terus mertua gua gak ada. Terus mbak juga lagi gak ada waktu itu ya. Gak aja. Lagi gak ada. Ya gua cuman berdua doang sama anak gua. Terus dia bilang. Itu mukanya udah mulai aneh. Kamu ee ya? Iya papa. Anjir. Gua harus gimana nih. Gua ada kali sepuluh menit itu gua berpikir gitu. Sambil dia main play doh gitu. Gua gimana ya. Oh my god. Sampai akhirnya. Ya udah gua bilang. Ya udah deh. Tadi gua. Apa namanya. Bawa ke kamar mandi. Bawa ke kamar mandi. Terus gua bilang. Gua ambil pampersnya sambil. Ya adalah cairan nambung yang keluar. Gua buang. Terus. Ya boh Kinan ini poin nih. Ya boh Kinan ini adalah poin men. Terus akhirnya gua suruh. Kamu sana dikit deh. Di mana papa. Sana sana sana. Terus 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 terus. Dan sekarang nungging. Akhirnya anak gua nungging gitu. Ya Allah. Disemprot sama aja ya. Iya mau ngapain papa. Udah diam-diam deh gua semprot dari jauh. Hahahaha. Hahahaha. Aduh masyarakat. Gua ngejiji motor ya. Hahahaha. Asli dari jauh gua semprot teper. Gua gatau deh tuh bersih-bersih banget. Atau engga. Gua pakein pepok-popok lagi aja udah sikat. Oh ya Allah. Gak bisa. Gua tuh gak bisa. Berarti kalo lu sendiri moker gak pernah liat tai lu. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Buat apa lu liatin? Ya kamu sukain nengokin. Iya 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 iya. Ngapain lu ngeliatin tai. Gak apanya gitu. Kamu gak ngeliat-ngeliatin. Terus kalo lu liat-liatan terus dia negor gimana? 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 Soalnya kadang dia ini suka ngeliatin lo sakit perut. Oh jadi ngomong apa? Jadi ngomong apa? Jadi ngomong apa? Gimana? Gimana? Dia suka sakit perut atau segala macam. Terus ngeliatin lo ini aku sakit perut. Ini gak kamu? Gimana? Udah sih. Gimana? Ini gak? Cair apa engga? Gitu gitu. Gak tau. Lu bisa liat itu kan punya lu sendiri. Gak ngomong dia. Gitu. Gak mau. Gitu. 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 Lalu kita bisa mengenal kita tuh sakit atau tidak dengan liatnya. Well iya. Iya. Tapi kan lu punya termometer. Masih ada indikator lain gitu loh pak. Ya ngapain. Sampai waktu itu kan kita sempat ada obat yang harus dimasukin dari belakang ya. Buat pungguan. Oh iya. Masih hamil ya. Masih hamil ya. Mau gak mau gue. Sambil liat handphone. Gak bisa gue, aduh. Berarti lo paling gak bisa kalau ke luar negeri gak ada airnya ya? Gak ada airnya susah tuh. Jadi gue beli air mineral yang ada moncongnya gitu. Ada moncongnya bisa dipencet. Gak bisa gue. Susah. Parah dong ini? Iya. Tapi sama darah apa? Darah gak apa-apa. Lebih ke kotoran, lebih ke kotoran. Gak bisa sih gue. Gak tahu kenapa. Kelebihannya bisa masak. Kelebihannya ini bisa nyewokin. Iya gak bisa. Yang lain gak apa-apa deh. Gue mendingan suruh bikin fondasi. Beneran? Anak tiga namanya M semua ya sih? Yes. Milaya, Milena, Milian. Kenapa itu alasan ya? Itu udah ibunya langsung. Enggak sih. Emang awalnya itu dari Milaya ya. Dari Milaya itu. Maksudnya udah deh apa namanya. Ngelanjutin dari anak pertama itu. Terus kebetulan memang yang namanya M ini artinya tiga-tiganya juga sama. Artinya yang dicintai. Jadi si Milaya, Milena sama Milian itu artinya sama. Dan gampang nyarinya. Oh yaudah ada. Kenapa gak Milaya? Untuk alasan itu. Enggak tadinya anak ketiga ini boleh namain Moana loh. Karakter misli. Sampai dia mau di. Udah ya Moana aja. Keren. Keren-keren ya. Keren-keren ya. Tapi nama lu juga bukan Surya Insomnia. Nama gue Surya Dini. S-U-R-Y-A-D-I-N-I-I beneran. Oh gitu. Karena lahirnya kata mak gue subuh. Karena gue gak inget juga kan pas gue keluar dari gerbang. Lu tau gak gue lahir di rumah. Kalian lahir di rumah sakit kan? Iya. Di puskesmas lah paling. Gue di rumah. Di rumah. Sama dukun beranak. Sama dukun beranak. Gue gak tau udah gue dipotong pakai kata atau pakai apa kali. Di rumah. Beneran di rumah. Asli. Oh masih ngerasain ya dia. Sedih deh gue. Semiskin itu ternyata gue dulu. Gue lari di rumah. Aduh. Aduh. Pasti lahirnya pagi itu. Dini ya. Kalau Insomnia kan nama acara ya. Nama program. Nama program banget. Iya Insomnia. Iya yaudah. Dulu sempet gue lepas nama itu. Apa? Jadi gak laku. Hahaha. Yaudah lah pakai acara. Gak tau ya lah. Bang kok nama lu masih surah Insomnia. Ekonomi. Hahaha. Gak bisa dia apa-apa pahit. Gak bisa dia apa-apa pahit. Nama pengawar Rezeki. Dan tadi Surian sempet bilang. Sebenarnya lu bukan orang yang mandiri ya. Enggak. Gue gak pernah keluar dari rumah. Gue makanya gue bisa masak tuh ya. Anak terakhir kan paling sering disuruh-suruh ya pak. Beli minyak gue. Jemur pakaian gue. Jadi kayak memang rumah gue tuh kayak. Apa ya. Pendidikan asisten rumah tangga gitu. Hahaha. Jadi. Mau gak mau gue yang paling ramah dirumah. Abang gue kan kerja udah. Terus kakak gue emang kuliahnya di Bandung. Dan gue gak pernah keluar rumah. Kalau dia kan. Overseas udah dari. Kapan tau tuh. Waktu dia terbang di Korea aja udah sendirian. Jadi gue emang gak bisa sendirian. Sampai sekarang pun. Gue kayak mau beli. Baju gitu. Buat MC. Gue lagi di venue. Gue gak bisa sendirian. Gue makan gitu gak bisa sendirian gue. Anjir. Sama banget lo muka. Iya. Kek mau makan. Iya mau makan ini ah gitu. Sendirian. Gak bisa gue. Ada orang-orang yang bisa nonton bioskop sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gue aja ke mall sendiri kayak dong. Nah itu. Aneh tau. Iya kan. Iya aneh. Gue mau ngapain nih. Jadi kayak. Mau makan sih. Iya iya iya. Mau main handphone. Tapi. Jalannya pasti gak menikmati kan. Iya. Iya iya iya. Gue mau beli ini udah gitu. Iya makanya kan udah. Itu sama itu sama nih. Aduh. Tapi gue jago nyebokin. Lo bisa pak. Dia dari awal keluar mandiin itu udah bisa. Oh mandiin gue bisa. Asal jalan. Nyebokin. Gak bisa gue. Enggak lah. Terus apa yang akhirnya kalian pikir. Yang membuat kalian awet 7 tahun ini. Level of acceptance sih sebenernya. Penerimaan. Akhirnya eh bini gue emang gitu. Dia pun mungkin ya laki gue emang gitu gitu. Gue pulang malem kadang-kadang gue nongkrong ke rumah siapa gitu. Ya emang gitu dia. Dia mungkin paham. Oh laki gue butuh nongkrong kali ya gitu. Capek kerja kali ya gitu. Kalau misalkan dia lagi ambek. Gue diem. Dan gak bisa diselesaikan saat itu juga. Eh bini gue emang gitu. Udah lah gue ikutin aja gitu. Ya gak sih? Iya. Gue takutnya. Berat sebelah. Berat sebelah. Berat sebelah. Spesialnya buat cowok sih. Kayak lo gak berhenti ngajarin kali. Lo. Once lo nikah lo ngajarin istri lo. Anak lo lahir lo ngajarin. Eh. Anak lo lahir lo ngajarin anak lo. Belum lagi ngajarin mertua lo biar menerima keluarga lo dan semua polanya. Belum lagi ngajarin istri lo tentang kehidupan keluarga lo sebelumnya. Kayak gak berhenti ngajarin gitu. Nanti kalau udah mantu. Oh udah mantu. Nah lo. Belum kepikiran sih gue. Gue belum kepikiran sih. Kayak ngebayangin ada cowok main ke rumah tuh kayak. Enggak gak kepikiran sih. Kan harus pasang tampang apa nih. Asli. Asli. Kita harus sering discuss. Nanti kalau ada yang ngutang gimana ya. Iya lo. Setelah lagi. Teras aja pak. Ngepen-kepen motor. Ngobrol. Iya. Siap-siap diapelin. Gue sih itu yang selalu gue keluhkan ya. Mungkin bapak juga kepikiran kali ya. Iya. Aduh. Mana kita dulu ngapel juga rasanya gimana. Ngumpet-ngumpetnya kayak gimana ya kan. Iya kan. Bahaya. Makanya ntar anak gue gedean dikit gue mau tempelin chip. Gedean gue dikit gimana. GPS aja GPS. Iya bener-bener. Jadi ketauan lagi dimana-dimananya. Iya bener. Gue kayak gak kebayang gitu. Tiba-tiba anak gue. Pak ini ada temen aku mau jemput. Mau nonton asli. Gue gak kepikiran. Sumpah. Tapi itu memang dilema. Anak gue lagi mau jalan sama temen-temennya. Cewek-cewek doang nih. Mal. Ajudan suruh ikut. Iya kan. Kalau nih akunya yang lebih serik tuh. Iya kontaktif. Kalau dia tuh udah gak apa-apa. Gak bisa. Gak bisa. Apalagi anak perempuan. Mereka perlu menuangkan puberitas. Betul-betul. Tapi kan menurut aku. Si Ajudan itu kan bukan di sebelahnya. Iya. Enggak kan. Yang penting kan dari jauh. Oh ketawa. Gitu kan. Takut aku. Apalagi perempuan. Iya. Sekarang kasusnya lagi aneh-aneh. Ada yang suka nunjukin itunya depannya. Iya. Aku tuh takutnya disitu. Yvonne kemarin ada begal payudara. Iya. Ngeri kali loh. Iya itu. Apa sih maksudnya. Jadi kita sering berantemannya juga salah satunya gara-gara itu tuh. Misalnya kalau pergi. Aku harus ada yang nemenin gitu. Nah apa sih. Nah kira dia ngerti juga. Pas aku jelasin kan. Aku bukan di dempetin terus ke mana-mana. Iya yang penting kan. Bakal risih juga kali anaknya. Iya. Yang penting kan patau. Dulu anak gue tuh jadi pinter gitu. Atau nyokapnya dilarang. Atau gue cerita. Guanya. Karena gak. Apa namanya. Gak sering menghabiskan waktu di rumah. Jadi ngerasa kayak. Menurut gue tuh wajar lah gitu. Udah lah. Gak apa-apa. Ntar kan. Dia A, gue B. Iya betul. Kita yang berantem menjadinya gitu. Gue sih kalau kayak gituan lebih ke. Pendidikan anak kayaknya. Gue tuh. Dia kan. Yang ada sekolah bagus nih. Ini school. Setahunnya sekian ratus. Mantap. Padahal tuh anak cuma main doang. Nanti kalau udah gak ada kamera. Kamu belajar ya Madi. Gimana setiap tiga bulan. Kita mengetatkan ke pinggang. Tiga anak di sekolah itu. Gue juga kalau sama Madi. Sampai ini. Pu. Ini ada sekolah. Ini A kelebihannya ini. Ini B kelebihannya ini. Gue cuma mau tau endingnya. Yang lebih mahal. Yang lebih mahal. Yang lebih mahal. Hindari ya itu. Poinnya adalah itu sebenernya. Poinnya adalah itu. Di ujung-ujung ini. Ini anak kelima nih. Aduh perlu kamar apa segala macem itu. Aku bobol ya ini. Aku panjangin apa segala macem. Gue cuma nunggu aja ujungnya gini. Terus gimana. Oh tenang. Prisma. Oh oke. Itu bagus. Tapi punten misalnya kalau gue sama bini gue. Gue bilang. Jangan terlalu. Apa namanya. Banyak kegiatan di sekolah gitu. Karena gue. Sekolah gue gak bener kali ya. Maksud gue gini. Ketika anak SD. Pulang jam 4 sore. Itu menurut gue. Sudah kesorean. Sudah kasihan gitu. Sudah kecapean gitu. Harusnya mereka masih bisa main. Masih bisa apa gitu. Makanya gue sekarang sangat. Membebaskan. Anak gue sekarang. Sudah mulai setiap hari nih sekolah. Kalau kayak. Hujan dikit. Nah udahlah. Sudah sekolah. Ngapain sih gitu. Kasian gitu. Karena gue takutnya. Anak-anak itu. Gak menikmati. Seseru. Gak seseru. Kita kecil dulu gitu. Takutnya gitu. Ada resep khusus gak sih. Di rumah tangga kalian. Yang harus kalian jaga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gue kan punya satu. Kalimat kuncian. Ini sampai kita taruh di rumah. Semua kan indah pada waktu itu. Jadi. Buat kita tuh. Semangat gitu. Ketika kita. Dapet masalah. Dapet ujian. Kita ngerasa pasti. Nanti ujungnya pasti. Bagus kok gitu. Kalau kalian. Punya gak? Apa ya. Gak ada sih. Gak ada ya. Kalau gue sih. Ya kita. Privacy udah biasa ya. Dia. Urusan dia sendiri. Kayak dia gak mau tau kerjaan gue. Menurut gue itu. Adalah sebuah sikap. Dan yang ngentengin gue juga gitu. Ketika gue tau bini gue nonton. Mungkin semua. Ya. Gimic dan segala macem. Kebandelan gue dalam tanda kutip. Yang gue. On airin. Itu bakal ketahan. Ketika gue tau. Secara psikologis. Bini gue nonton. Atau dengerin gitu. Menurut gue itu udah. 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 Udah suatu support. Buat gue gitu. Untuk bisa gue lebih bebas. Dan yang pasti. Gue lagi ngajarin. Ya gue juga lagi belajar. Untuk bisa sering doain orang. Gitu. Karena gue sekarang. Jalan kayak gini nih. Bukan karena gue. Karena bini gue. Karena emak gue. Karena mertua gue. Yang masih terus. Doain gue gitu. Istilahnya gue yang. Hidup gue. Engga. Engga. Ya gue gak soleh-soleh amat gitu. Tapi masih survive. Masih bisa bahagiain orang banyak. Itu menurut gue. Jadi. Jadi. Ini aja deh. Gue juga tau. Dia diem-diem. Cuik-cuik. Tapi dia doain gue gitu. Dan. Ya itu. Gue makanya udah mau ngebiasain. Murah doa gitu. Sama. Sama orang. Siapapun itu. Gue doain. Mudah-mudahan. Ini. Mudah-mudahan. Itu. Karena. Gue takutnya. Eh jadi sedih deh. Asli. Asli. Karena. Bener gue. Karena menurut gue gini. Aduh. Gue harus keluarin lain ini. Karena. Menurut gue gini. Nanti. Ketika. Gue mati. Gue gak ada. Gue meninggal. Yang bisa nyelamatin gue. Cuman doa dari. Bini gue. Doa dari. Anak-anak gue gitu. Itu. Gue mau pupuk dari sekarang. Model gue dari sekarang. Adalah itu. Karena gue tau. Gue masih banyak hilaf. Masih banyak. Kekurangan. Masih banyak. Bukan ahli surga lah gitu. Gitu. Yang bisa nyelamatin gue. Dari. Gak tau nanti di akhirat. Kayak gimana. Yang bisa nyelamatin. Doa-doa dari mereka gitu. Malanya gue mau biasain. Doain. Doain ini ya. Doain. Doain papa ya. Papa mau jalan. Mau apa doain. Papa mau jalan. Doain ya gitu. Mau siaran. Mau kerja. Gue selalu minta doa mereka. Karena gue tau. Hidup gue tuh. Berkelimpahan doa. Dari berbagai. Sudut gitu. Dari berbagai orang gitu. Dan mungkin bisa. Bisa. Sesimpel gini deh. Ya ketika lo liat orang yang. Liat orang lain gitu. Bahagia. Karena ada orang yang. Kok dia bisa kaya banget ya. Kok dia bisa ini ya gitu. Dapet duitnya dari mana ya. Terus kok. Perasaan gak kerja. Gue mencoba merubah mindset itu. Beberapa tahun terakhir. Untuk. Ya emang. Ada. Rezekinya. Kali dia disitu. Kita doain. Gue tuh sering bergumam dalam hati. Kita doain. Mudah-mudahan itu orang. Makin bahagia. Makin sehat. Apalagi kemarin. Setelah kemarin. Gue ketemu. Almarhum. Agung Hercules. Gue gak begitu deket sama dia. Cuman. Somehow gue pengen nengokin. Dan deket juga kan. Di Tangerang. Dia inget-inget. Enggak gue sama gue gitu. Oh iya iya. Mas Agung saya doain. Mas Agung ya. Iya iya oke oke. Gue doain. Nangis gue. Depan dia. Gue doain dia. Gue bacain fatah doang. Sesimpel. Doain. Bacain fatah. Karena. Menurut gue. Sekecil apapun doa. Masih sih gak kedengeran. Nama yang di atas gitu. Dari. Dan gue selalu berusaha. Berbuat baik sama orang. Takutnya. Takutnya. Doa dia lebih didengar. Daripada doa kita. Ngeri gak loh. Tiba-tiba lu nyakitin hati orang. Gue doain gitu. Eh. Ngeri gak loh. Dan pun sebaliknya. Ketika dia doain kita yang baik-baik. Mudah-mudahan. Itu jadi. Jadi ini. Di Kabul. Jadi di Kabul. Gitu loh. Pak Mirsawan yang saya. Anda tidak akan menemukan Surya yang seperti ini di mana? Gau. Ini bukan karakter Surya. Di sebelahnya. Apalagi Surya yang sama gue. Tersebutan. Mulut-mulut lancang. Mereka yang. Membuat Tiara akhirnya. Waktu itu memilih Surya. Menurutnya di. Hilang. Enggak sih. Yang pertama banget aku lihat itu. Karena tanggung jawabnya dia kan. Kalau baik kan. Semua cowok. Lagi campacaran kan. Baiknya. Gak dapet ilang. Dapet apa tuh. Dapet cinta. Dapet cinta. Cinta. Cuma tanggung jawabnya ini. Yang akhir aku pikir. Ah yaudahlah. Dia juga ngajak serius. Yaudahlah. Gak aja deh. Gitu. Sesimpel itu ya. Oke bos. Yang besi banyak. Cuma yang ngajak serius lu doang. Oh ya bener-bener. Oke bos. Jadi itu sampai sekarang bertahan. Karena itu. Ya ya. Kadang-kadang satu nih pertanyaan. Kadang-kadang kalau lagi berantem. Terus ada rasa. Kesel. Marah. Pengen. Perempuan sini ya. Pengen pergi. Pengen apa. Terus yang nahan. Anak bukan sih. Iya lah pasti. Ya pasti. Anak itu pasti. Anak itu memang perekat banget ya. Berarti pernah dong berantem yang pengen pergi. Gak. Pancingan bagus dari busi. Luar biasa. Rapi. Ini ya kalau diperhatikan di beberapa video. Semua orang yang diurang pasti ditanyain. Jadi dia seakan-akan mencari teman. Itu tidak sendiri. Bahaya aku pernah begitu dulu. Aku wajar kalau kayak gitu. Iya kan. Karena si A, si B, si C semuanya. Kayak gitu. Iya. Kiri pembela. Berarti banyak ini. Kok saya nanya itu mulu sih gitu. Tapi enggak sih. Bukan pengen pergi tapi pengen ini. Apa kayak pengen ngejauh. Pengen inilah. Pokoknya pengen jauh aja dulu. Pergi dong namanya. Iya pergi ya. Pengen ada ruang sendiri gitu. Pengen apa. Pengen ini sendiri gitu. Cuma dari dianya. Ya itu dia tadi yang tarik ulur itu kali ya. Dia tahu bagaimana cara mempertahankan. Si rumah tangga ini. Makanya itu sih. Tarik ulur. Nah itu. Yang aku salutin juga dari dia. Dia lebih punya. Kamu tuh lebih punya apa ya. Enggak mau makan yang. Gue tuh gitu. Ambil baju. Enggak mau makan yang. Oke. Aku tuh bukan kalau marah lagi berantem sama dia. Bukan tipe yang. Kamu nge-nge-nge-nge. Gitu enggak. Diem. Pokoknya begitu aku udah diem. Ditanya apa pun. Enggak ada jawab. Nah itu tanda-tanda. Marah. Marah banget rasanya. Ya udah jadi. Dia tahu. Gimana cara mempertahankan itu. Dan dia masih mau. Siapa diam itu emas. Wanita kalau udah diem. Bahaya. Ngeri kali bos. Tak ditegurnya pun kita. Gak ada itu. Wedding anniversarynya. Bulan apa sih? Desember. Ulang tahun Desember. Ulang tahun Desember. Wedding. Desember. Anak terakhir Desember ya? November. Sorry. Lupa. Jadi Desember itu bulan penuh pengeluaran. Ulang tahun. Ngerayain juga berarti. Ngerayain. Sentimental gitu pasti kalian raiain. Dia sih yang lebih itu. Gue gak. Gue gak. Gue gak selebrate. Jarang. Selebrating gimana gimana sih. Dari Suryanya jarang. Yalah dulu lu apa-apa susang loh dia. Iya lah. Gila. Apa gue itu. Kenyian banget. Gue tuh ya ampun. Mau makan aja nunggu hadiah kuis. Hahahaha. Gak sibuk keting. Coy. 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 Berarti jaman lu dulu. Lu pasti mencoba kuis jari-jari ya? Hahaha. Elmer room fabric. Jari-jari. Ya ampun. Terimakasih banyak Pak Nika. Belajar loh kita nih. Keluarga mereka meskipun ini. Cuman ya paling satu dua plot kehidupan mereka. Tapi mudah-mudahan apa yang di-share bisa. Bisa paling gak. Kadang bisa mewakili perasaan yang amin. Iya bener. Gitu loh pasangan gue. Ternyata. Mungkin. Kalian sudah ada di arah yang benar. Yang pasangan lain. Ya gitulah pokoknya. Serap sendiri mana yang positif buat kalian di channel ini. Sekali lagi thank you buat kalian. Thank you. Sehat-sehatnya. Buzi juga bayinya sehat-sehatnya. Amin. Amin. Sampai jumpa berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax